Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak soli-soliha Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya Hari ini kita akan belajar Materi tema 1 Subtema 3 Aku merawat tubuhku Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Siswa mampu memahami cara merawat tubuh Melukis dengan jari atau finger painting Menjaga sikap tubuh ketika menulis Membandingkan dan mengurutkan bilangan Anak-anak sebelum belajar Marilah kita berdoa terlebih dahulu A'udzubillahiminassaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidani ilma Waruzukani fahma Ya Allah Tambahkanlah aku ilmu Dan karuniakan aku kefahaman Amin Anak-anak pembahasan kali ini Yaitu tentang aku merawat tubuhku Perhatikan gambar berikut ini Ini adalah gambar tangan Tampak banyak sekali kuman yang menempel di tangan tersebut Kira-kira kenapa ya di tangan tersebut banyak kuman yang menempel Adakah yang tahu? Nah anak-anak Kuman ada di mana-mana Kuman ada di ujung jari Kuman ada di sela kaki Kuman membuat kita sakit Kita harus mengusirnya Dengan cara menjaga kebersihan tubuh Jika tidak Maka kuman tersebut akan menempel di tubuh kita Dan bisa menyebabkan kita sakit Berikut adalah beberapa cara dalam menjaga kebersihan tubuh Yaitu Rajin mencuci tangan memakai sabun Mandi minimal 2 kali sehari Pagi dan sore Menggosok gigi sesudah makan dan sebelum tidur Mencuci rambut atau keramas minimal 2 kali dalam seminggu Memotong kuku 1 minggu sekali Dan mengganti pakaian setiap hari dengan pakaian yang bersih Nah anak-anak Supaya kita selalu sehat Kita harus rajin menjaga kebersihan tubuh kita Seperti yang sudah usaha disampaikan tadi Selanjutnya Ada cara atau langkah mencuci tangan dengan benar Coba kalian perhatikan gambar dan langkah-langkah berikut ini Yang pertama Tambahkan air pada tangan kita Lalu tuangkan sedikit saja sabun di telapak tangan Gosok-gosok telapak tangan Gosok punggung tangan Gosok jari-jari Kemudian kaitkan jari jemari Gosok ibu jari Gosokkan ujung jari Dan bilas dengan air mengalir sampai bersih Setelah itu Lap memakai handuk Dan jangan lupa tutup keran airnya Nah tangan bersih bebas kuman Jadi anak-anak Mencuci tangan tidak hanya sekedar membasai tangan dengan air Namun harus sesuai dengan langkah-langkah yang benar Seperti yang sudah usaha disampaikan Anak-anak Pembahasan selanjutnya adalah finger painting Adakah yang tahu apa itu finger painting? Finger painting adalah melukis dengan jari Coba kalian perhatikan contoh hasil finger painting berikut ini Kalian bisa berkreasi melukis dengan jari jemari kalian Atau finger painting Seperti contoh di gambar ini Nah berikut adalah langkah-langkahnya Yang pertama Siapkan cat berwarna atau perwarna makanan Dan kertas Dua Pilih warna yang kalian suka Tiga Kemudian gambar dengan jari sebagai kuasnya Kalian bisa mempraktikan di rumah ya anak-anak Dalam merawat tubuh kita Tidak hanya dengan cara menjaga kebersihan tubuh saja Namun bisa juga dengan cara memperbaiki posisi tubuh saat duduk ketika membaca ataupun menulis Coba kalian perhatikan gambar berikut ini Pada gambar pertama Menulis dengan posisi duduk yang benar terdapat pada gambar yang dicentang Yaitu dengan posisi duduk tegak atau tidak membungkuk agar tulang punggung tidak melengkung Gambar kedua yaitu meletakkan buku dengan tepat Yaitu buku diletakkan di atas meja Yang ketiga Memegang pensil dengan benar Memegang pensil tidak dengan menggenggam Namun menyapit pensil di antara ibu jari dan telunjuk Baiklah anak-anak Sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan Simak baik-baik ya video berikut ini Teman, kali ini Dondo dan Eko akan mengajak kita belajar mengurutkan bilangan Kita akan belajar cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan mengurutkan bilangan dari yang terbesar Tekan salah satu tombol dan ayo mulai belajar Mengurutkan bilangan dari yang terkecil Teman, lihatlah empat kartu bilangan ini Lima, tiga, delapan, satu Kita akan mengurutkan bilangan pada empat kartu ini dari yang terkecil Bagaimana ya caranya? Untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil Kita dapat menggunakan urutan bilangan maju Masih ingat kan teman? Urutan bilangan maju adalah urutan bilangan dari kecil ke besar Kita tandai bilangan pada urutan bilangan yang sama dengan bilangan pada kartu Lima, tiga, delapan, satu Nah, sekarang kita sudah bisa mengurutkan kartu bilangan ini teman Kita urutkan kartu sesuai bilangan pada urutan yang sudah kita tandai Satu, tiga, lima, delapan Teman, kita sudah mengurutkan kartu bilangan dengan urutan dari yang terkecil Satu, tiga, lima, delapan Mengurutkan bilangan dari yang terbesar Teman, lihatlah empat kartu bilangan ini Tiga, delapan, enam, empat Kita akan mengurutkan bilangan pada empat kartu ini dari yang terbesar Bagaimana ya caranya? Untuk mengurutkan bilangan dari yang terbesar Kita dapat menggunakan urutan bilangan mundur Masih ingat kan teman? Urutan bilangan mundur adalah urutan bilangan dari besar ke kecil Kita tandai bilangan pada urutan bilangan yang sama dengan bilangan pada kartu Tiga Delapan Enam Empat Nah, sekarang kita sudah bisa mengurutkan kartu bilangan ini teman Kita urutkan kartu sesuai bilangan pada urutan yang sudah kita tandai Delapan Enam Empat Tiga Kita sudah mengurutkan kartu bilangan dengan urutan dari yang terbesar Delapan Enam Empat Tiga Selanjutnya kita akan membandingkan banyak benda Perhatikan Ada tiga kue donat Dan empat kue donat Maka Tiga kue donat Lebih sedikit dari empat kue donat Kemudian Ada lima shampoo Dan satu shampoo Maka Lima shampoo Lebih banyak dari satu shampoo Yang terakhir Ada dua sisir Dan ada dua sisir Maka Dua sisir Sama dengan dua sisir Alhamdulillahirrohmanirrohim Sekian anak-anak pembelajaran kita hari ini Semoga kalian mudah dalam memahaminya Sebelum usada tutup Yuk kita membaca doa penutup majelis Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Terima kasih anak-anak Selalu semangat belajar Dan jaga kesehatan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati